ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semoga kalian dan kita semua ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam kondisi fit dan sehat di tengah pandemi covid-19 ini anak-anakku yang soleh dan soleha silahkan untuk mempersiapkan buku tulis IPS dan alat tulisnya kemudian nanti apabila ada hal-hal penting di dalam video ini silahkan untuk dicatat di buku tulisnya sebagai pengingat sebagai catatan untuk kalian ya oke anak-anak eh sebagaimana minggu kemarin kita membahas mengenai kegiatan ekonomi dimana permintaan dan penawaran kemudian eh silahkan dilihat di catatan kalian karena 2 minggu kemarin kita ada tugas yaitu permintaan dan penawaran sedangkan hari ini kita akan mempelajari mengenai pasar begitu ya Nah anak-anakku apa yang dimaksud dengan pasar begitu ya pernah kan kalian masuk ke dalam pasar atau apa sih itu pasar apa bedanya pasar di banjaran dengan supermarket supermarket begitu apakah sama-sama pasar atau enggak bahkan akan dimunculkan pengertian dari pasar begitu ya jika yang kita tahu bahwa pasar itu ya tentu seperti yang contohnya seperti di banjaran ada pasar banjaran dekat stasiun begitu ya tempat para penjual mendagangkan jualannya begitu dari pagi sampai malam yang jualan baju yang jualan makanan yang jualan daging dan sebagainya tapi apa sih itu pengertian pasar nah pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual jadi ketika ada tempat dimana di sana ada pembeli dan penjual dan sangat banyak maka bisa disebut itu adalah pasar contohnya ya pasar banjaran kemudian pengertian pasar tersebut adalah pengertian pasar secara konkret jadi secara konkret pengertiannya yang ini ya yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual pasar dapat terbentuk dimana saja dan kapan saja di dalam bis misalkan ada yang menjual dan ada yang membeli kemudian di di terminal dan di halte dan lain-lain bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat TV radio internet dan lain-lain sekarang ada apa namanya aplikasi-aplikasi di internet untuk menjual gitu ya membeli dan menjual kemudian pengertian pasar menurut ilmu ekonomi tersebut disebut pasar abstrak nah pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut nah pasar ada beberapa syaratnya sehingga disebut pasar yang pertama adanya penjual harus ada penjual kemudian adanya pembeli kemudian tersedianya barang yang diperjual belikan adanya barang yang diperjual belikan kemudian terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli misalkan kita lihat contohnya di pasar banjaran ada penjualnya ada penjual daging dan ada pembelinya ada yang ingin membeli daging kemudian apakah ada dagingnya ya ada dagingnya kemudian terjadinya kesepakatan harga dan sebagainya harganya misalkan berapa kilo berapa puluh ribu per kilo nah sepakat antara penjual dan pembeli maka itulah syarat-syarat adanya pasar gampangnya untuk dipahami apa sih itu pasar jadi pasar bukan hanya pasar banjaran tapi ketika ada penjual dan pembeli kemudian adanya barangnya kemudian adanya kesepakatannya bisa disebut pasar bahkan di dalam bis yang menjajakan jangka-jangannya bahkan di internet apa namanya seperti aplikasi-aplikasi online begitu sebut pasar juga ya kita lanjut nah ada bentuk-bentuk pasar bentuk-bentuk pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut yang pertama bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya ada dua bentuk pasar menurut luas wilayahnya kemudian ada tiga bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual keempat menurut waktu penyelenggaraannya yang kelima menurut jenis barang yang diperjual belikannya oke kita bahas satu-satu dari mulai yang nomor satu bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan tata cara penyerahannya oke berdasarkan sifat barang dan cara penyerahnya pasar dibedakan menjadi ada yang namanya pasar konkret apa sih itu pasar konkret pasar yang dimana barang yang diperjual belikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung ya seperti di pasar banjaran seperti di supermarket itu namanya ada pasar konkret ada penjualnya ada pembelinya ada barangnya paham ya pasar konkret kemudian ciri-ciri pasar konkret transaksi dilakukan secara tunai uangnya ada barangnya ada barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga oke kemudian tiga barang yang diperjual belikan benar-benar ada terlihat tersentuh gitu ya ini ada penjual dan pembeli bertemu langsung nah ini adalah pasar-pasar ciri-ciri pasar konkret silahkan untuk dicatat oke kemudian yang kedua ada pasar abstrak apa itu pasar abstrak itu pasar dimana barang yang diperjual belikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung apa ini contohnya nah ciri-cirinya dulu pasar abstrak penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya jadi tidak bertemu langsung udah dua transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya tiga barang yang diperjual belikan tidak tersedia hanya contoh saja empat transaksi dilakukan dalam partai besar contohnya seperti itu ya eh perdagangan di internet online shop begitu ya itu di pasar abstrak oke yang kedua atau pasar saham dan sebagainya ya yang kedua bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya oke menurut luasnya dibedakan menjadi A pasar regional pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk Afta atau pasar Asia Tenggara itu namanya pasar regional ada pasar internasional pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia misalkan pasar kopi di Brazil pasar wall di Sydney Australia jadi pasarnya internasional ada pasar lokal pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya misalkan pasar banjaran begitu mengada pasar nasional pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut jadi satu negara namanya pasar nasional oke kemudian yang ketiga bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual berdasarkan organisasi pasar pasar dapat dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna atau perfect competition market dimana pasar yang terdapat banyaknya penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli jadi banyaknya penjual dan pembeli sehingga harganya ditentukan oleh pasar begitu bukan oleh penjual atau pembeli kemudian penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna penjual dan pembeli banyak barang yang diperjual belikan bersifat homogen yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market kalau yang ini adalah pasar dimana jumlah pembeli lebih banyak dibanding dengan jumlah penjualnya jadi yang membelinya lebih banyak sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja ciri-cirinya terdapat hambatan untuk memasuki pasar pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas jumlah penjual sedikit barang yang diperjual belikan bermacam-macam kemudian bentuk pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna diantaranya ada pasar monopoli jadi dikuasai hanya oleh satu pedagang kemudian ada pasar duopoli atau pasar yang dikuasai oleh hanya dua orang pedagang kemudian ada pasar oligopoli pasar yang dikuasai oleh beberapa atau beberapa golongan saja ada monopolistik pasar monopoli nah ini yang telah berdasarkan silahkan ditulis bahwa pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh sepenuhnya oleh penjual ini jadi penjual memaksakan kekuasaannya memaksakan kemauannya dalam harga volume tempat dan sebagainya jadi monopoli hanya dikuasai oleh satu orang pasar contohnya seperti PLN menguasai listrik di Indonesia pos memonopoli penjualan benda-benda pos di Indonesia ini ciri-cirinya terdapat satu penjual dan banyak pembeli harga ditentukan secara sepihak oleh penjual tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjual belikan dengan sempurna ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk ke dalam pasar jadi monopoli itu hanya satu penjual tapi pembelinya banyak oke kita lanjut kalau duopoli pasar dimana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan contoh penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltech dan Pertamina ciri-cirinya ini mah terdapat dua penjual nah pembelinya banyak sekali harga ditentukan sepihak oleh kedua penjual kalau oligopoli ada beberapa perusahaan oke contohnya kalau di dalam motor ada Honda Suzuki Yamaha dan Kawasaki ciri-cirinya adalah terdapat banyak pembeli tetapi penjualnya beberapa saja oke harganya eh apa produknya homogen atau satu jenis kemudian adanya saling ketergantungan ada monopolistik suatu struktur pasar dimana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam varian terdapat banyaknya produsen yang menciptakan barang produk yang diperjual belikan sama kemudian ya itu saja ya kemudian pasar menurut waktu penyelenggarannya nah ini sering terjadi di beberapa daerah jadi beberapa kampung contohnya misalkan ada pasar harian kalau pasar harian adalah pasar yang bukanya setiap hari contohnya ya tadi kayak pasar banjaran kemudian supermarket itu kan tiap hari tuh namanya adalah pasar harian ada pun pasar mingguan jadi setiap Rabu misalkan atau setiap Kamis bisa disebut pasar Rebo atau pasar yang dilakukan hanya setiap seminggu sekali nah contohnya ada pasar Senin pasar Minggu pasar Rebo lalu kalau misalkan di Cirum ada pasar Kamis atau pasar Rebo jadi setiap hari Rebo atau Kamis baru ada pasarnya ada pasar bulanan kalau pasar bulanan adalah pasar yang adanya satu bulan sekali contohnya biasanya ketika tiba-tiba ada pasar tumpah ketika tanggal 1 ketika kerewan pabrik menerima gaji pun ada pasar tahunan atau pasar yang dilakukan setahun sekali contohnya ini seperti Pekan Raya Jakarta kemudian ada pasar sekatan di Jogja dan Solo kemudian ada pasar menurut jenis barang yang diperjual belikan oke ada pasar barang distribusi adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi misalnya bursa tenaga kerja pasar modal pasar mesin-mesin produksi dan lain-lain ada juga pasar barang konsumsi yaitu pasar yang menjual barang-barang yang secara langsung dapat dikonsumsi oke oke manakah yang bisa disebut pasar nah menurut yang tadi ya harus ada penjualnya ada pembeli dan barangnya dan kita ber apa namanya ada kesepakatan oke ini ketiganya bisa disebut dengan pasar pasar sampai di mana ini oke kira-kira bisa disebut pasar oke sampai saat ini kita membahas mengenai pasar semoga bisa diikuti jika tidak bisa diikuti silahkan di tonton lagi videonya jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di whatsapp oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih